Halo teman-teman, selamat datang di Pouty Time Indonesia dan hari ini aku sama Kai mau share tips cara memakaikan muzzle atau brongsong ke anjing kalian banyak anjing gak mau gunain brongsong ya karena jelas gak ada anjing yang suka pakai penutup mulut tapi penutup mulut ini lumayan penting bahkan aku sendiri biasa pakai kalau ke taman, kalau rame, banyak anak kecil gitu atau juga kalau ke dokter hewan nah banyak orang biasanya memaksa anjing mereka untuk pakai penutup mulut ini, padahal sebenarnya ada cara yang lebih gampang dan tidak melibatkan paksaan penasaran sama caranya? langsung aja kita mulai oke pertama-tama aku saranin kalian beli brongsong yang ada rongga atau lubangnya ya supaya anjing kalian masih bisa buka mulut atau nafas dan yang jelas masih bisa kalian kasih makan berbicara soal makanan, silahkan ambil snack atau makanan kecil yang anjing kalian suka hari ini aku pakai dada ayam yang dipotong kecil-kecil dan langkah pertama adalah kalian pamerin dulu brongsongnya ke anjing kalian dan biarin mereka hendus-hendus, lihat-lihat dulu, istilahnya kenalan dulu sama barangnya dan kalau mereka udah lakuin itu, langsung kalian kasih makanan kecilnya dengan cara ini, kalian mengasosiasikan brongsong atau muzzle ini dengan hal-hal yang positif yaitu makanan yang mereka sukai untuk awal-awal gak usah buru-buru ya, makain ke anjing kalian pokoknya biar mereka kenalan dulu dan ngerti kalau brongsong ini bukan hal yang buruk dan menyiksa oke setelah tahap pertama selesai, kalian bisa masuk ke tahap kedua tahap kedua adalah pegang snack kalian dan posisikan tangan kalian di ujung brongsongnya setelah itu kalian biarin anjing kalian ngambil makanannya nah dengan anjing kalian mencoba mengambil makanan ini otomatis moncong mereka akan masuk ke brongsongnya ini pelan-pelan membiasakan mereka untuk menggunakan brongsongnya ulangi tahap ini berulang-ulang kali sampai anjing kalian tahu kalau mau mendapatkan makanannya moncong mereka harus masuk dulu ke brongsongnya kalian bisa pakai kalimat perintah ya aku sendiri kasih perintah pakai jadi kalau aku bilang pakai kaya bakalan masukin moncongnya dan kalau moncongnya udah masuk aku langsung kasih makanannya jangan lupa untuk mengulang-ulang tahap pertama dan kedua ini dan juga jangan terlalu terburu-buru untuk mengaju ke langkah selanjutnya kalau perlu tahap 1 dan 2 ini berlangsung selama berhari-hari juga gak masalah asalkan anjing kalian udah mengenali benda ini dengan baik tanpa ada rasa takut atau cemas nah kalau kalian rasa anjing kalian udah siap kalian bisa masuk ke tahap ketiga kalian bisa bilang kalimat perintahnya kalau aku sendiri bilang pakai dan waktu anjing kalian pakai kalian bisa kunci atau tutup brongsongnya setelah ini jangan lupa kasih makanannya kasih pula pujian supaya mereka gak tegang lalu lepas lagi brongsongnya ulang-ulang tahap ini terus-menerus dan tambah lama tambah durasinya pokoknya untuk awal-awal ingat jangan terlalu lama nah kalau sudah tahap ketiga ini berhasil kalian bisa tuh coba pakaiin sambil jalan-jalan dan lagi-lagi kalian bisa kasih makanan kecil selama kalian jalan-jalan nah dengan cara tadi dengan cara mengasosiasikan brongsong ini dengan hal-hal yang positif anjing kalian bisa kalian pakaiin muzzle atau brongsong tadi tanpa kalian paksa jadinya akan lebih gampang dan anjing kalian pun gak akan merasa tersiksa atau tertekan karena memang ini alat bukan diciptakan untuk menyiksa anjing jadi jangan pernah gunakan alat ini untuk menghukum anjing kalian atau mungkin untuk membuat anjing kalian berhenti menggonggong karena lagi-lagi alat ini tidak diciptakan untuk itu jadi ingat beli yang agak longgar supaya anjing kalian masih bisa buka mulut dan bernafas dengan lancar dan juga pakai seperlunya aja untuk menghindari resiko aja jangan terus susah dipakai karena anjing kalian pastinya gak suka alat ini jadi itulah cara memakaikan brongsong atau muzzle ke anjing kalian tanpa paksaan oke teman-teman sekian untuk video tips hari ini terima kasih telah nonton sampai akhir dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk tips-tips berikutnya sekali lagi terima kasih sudah nonton sampai jumpa dan stay positive selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati